Intro Halo salam jumpa di channel Agustina Sembiring Nih kali ini ya kita akan membuat video tutorial tentang sanggul pita ya Yang akan bisa dibawa untuk uji kompetensi Nah disana nanti ada 3 kreasi Ada buklenya, ada seratnya ataupun siripnya Dan ada juga kepangannya Yuk kita langsung aja ya teman-teman ke tutorialnya Nih langkah pertama yang dipersiapkan adalah hairpiece tentunya ya Keranjang sanggul Ya hairspray ini yang saya pakai Sisir sasak Harnal ya bila diperlukan Ya ini Harnal Pinkle ataupun jepitan bebek Ya jepitan hitam ataupun cap lidi Ya hairpin Ini hairpin yang saya pakai Dan tidak ketinggalan sisir garpu Nih ya Boleh teman-teman lihat ya Cara pemasangannya di keranjang Langkah awal kita pakai Ya saya ini pakai jepitan hitam Karena pemakaiannya kalau jepitan hitam itu Lebih praktis dan lebih gampang ketika kalau sanggulnya sudah selesai Mencabutnya dari keranjang sangat gampang Ya Ini boleh teman-teman lihat di empat sisi ya Kita pakai jepitan hitam Ini boleh juga ya pakai Harnal ya Tapi kalau pakai Harnal Agak susah untuk mencabutnya dari keranjang Tapi kalau jepitan hitam ataupun cap lidi Mencabutnya dari keranjang sangat gampang Ini terserah teman-teman pakai Harnal boleh Pakai jepitan juga boleh Ini boleh teman-teman lihat ya Cara penjepitannya ke keranjang Ini pakai ini sangat gampang Sangat praktis ya Kalau pakai Harnal juga boleh ya Cuma kalau membukanya nanti dari keranjang itu agak kesulitan Ini teman-teman kita bagi ya Kita ini sudah bagi Boleh teman-teman lihat partingannya ya Ini yang saya panggil ini Nanti ini untuk pitanya Ini nanti untuk kepangannya Ini untuk bukle-nya Gitu Ini jangan lupa ya pakai sisir halus Ataupun sisir MB ya Langkah awal ya Selalu kita rapikan ya Kita luruskan dulu Hairpiece-nya Ini langkah pertama ya Ini nanti Buat pitanya Ini yang perlu diperhatikan ya Teman-teman Cara penjepitannya itu Ya harus kuat Supaya nanti sanggulnya agak kokoh Dan bisa berapa kali dipakai Ini saya sasak ya Teman-teman boleh lihat ya Tujuannya supaya nanti Sanggulnya itu agak bervolume Ini pelan-pelan kita sisir ya Dan boleh bantu pakai Hesipres sedikit ya Ini boleh teman-teman lihat Cara pemelintirannya ya Setelah dirapikan Ya bagian ujungnya Kita pelinter Dan kita langsung jepitkan Buat sementara Ke keranjangnya Ini boleh teman-teman lihat ya Ini satu sisi lagi ya Ini membuat pitanya Ini dijepit lagi ya Seperti ini Boleh teman-teman lihat Sisi kiri dan sisi kanan Kita tetap jepit ya Ini kita sasak lagi ya Supaya dia lebih bervolume lagi Ini pelan-pelan ya Kita rapikan Setelah rapi ya Baru kita jepit lagi Ini selanjutnya ya Kita ini mau buat bukle-nya Ya nanti di bukle-nya ini juga Ada seratnya juga Nanti kita buat Nanti terserah teman-teman Di bukle-nya boleh ada seratnya ya Tapi Khusus bukle saja juga Sudah cakep Tapi ini nanti Di bukle-nya juga Saya buat ada seratnya Ataupun siripnya Ini boleh teman-teman lihat ya Ini saya tetap bantu sasaknya Ini nanti cara pengambilannya Kita buat secara silang Ini boleh teman-teman lihat ya Cara silang saya buat Supaya Kelihatan itu kreasinya Sangat bagus ya Ini boleh teman-teman lihat Cara pembuatan bukle-nya Ini sangat gampang ya Nah kalau teman-teman Merasa kesusahan Boleh dibantu Pakai Jepitan bebek Ataupun Pingkel ya Pingkel Boleh dibantu Cuma saya kalau Nyanggul Biasanya Saya tidak pernah Memakai Pingkel Ataupun jepitan bebek Ini pembuatan bukle Yang kedua Ini selalu kita bantu Espray ya teman-teman Tapi Sebelum Bagus ya Espray-nya tidak boleh Terlampau banyak Karena kalau Alat komestika juga Terlampau banyak Nanti hasilnya juga Tidak bagus Ini boleh teman-teman Lihat ya Cara penjepitan Di bukle-nya Ini sama sekali Nanti Jepitan hitamnya Tidak kelihatan Ini boleh teman-teman Lihat ya Ini tanpa sirip Ataupun selat Tapi ini nanti Saya buat Siripnya juga Ini boleh teman-teman Teman-teman Lihat ya Cara Pembuatan sirip Yang praktis Terima kasih telah menonton Ini saya baru buat Video tutorial Sanggul ini Karena nanti Kita juga pas Ya lagi Kasih memberi materi pelajaran Sama Anak-anaknya Di LKP TINA Karena kita pas Memang Gelombang Sembilannya Mungkin nanti Kalau tidak ada halangan Kita uji kompetensi Di akhir November Cara ini Sangat gampang Membuat Bukli Nah buat teman-teman Nanti Mana tahu Suka ya Dengan tutorial Yang saya buat Boleh Di subscribe Boleh di like Boleh di share Ya Mana tahu Teman-teman Yang lain juga Butuh Dengan model Seperti ini Terima kasih telah menonton Model ini Sangat bagus Kita terapkan Untuk anak-anak Karena Kenapa Apalagi Kalau misalnya Sanggulnya Ada sirip Ya Ataupun serat Nanasnya Ya apalagi Saat ini Sangat Bagus Banyak permintaan Customer kita Tentang Sanggul serat Ini sangat bagus Kita terapkan Buat anak-anak kita Khususnya Anak diri kita Di lembaga kita Ini saya buat Ya Tadi Saya buat Buklenya itu Di tengah Buklenya itu Tetap Saya buat Sirip Kalau teman-teman Agak susah Mubah siripnya Kita boleh Bantu ya Pakai Jepitan Hitam Ini saya pakai Pakai jepitan Hitam Ini bagian tengah Juga saya buat Ada seratnya Ada siripnya Ini kita boleh Bantu ya Boleh teman-teman Lihat Cara penjepitannya Nanti setelah Terbentuk Jepitan Hitamnya Kita akan Cabut Ini sudah terbentuk Kita boleh Spray sedikit Dan kita sambil Membentuknya Ulang lagi Ini kita Membentuk Kepangannya Ini nanti Kepangannya juga Kita buat Ada dua Sampai Ini setelah Dikepang Kita Plinterkan Seperti ini Selalu kita Cenderung Bagaimana Supaya Bagus Dan Di sini Sangat Ya Bermanfaat Kalau Kita Membentuknya Ya Ada seni Gitu Kalau Soal Kita Melinternya Kemana Itu Kita Boleh Atur Sendiri Ya Tapi Yang penting Kalau Membuat Sanggul Tidak Pernah Terlepas Dari Seni Ini Satu Lagi Saya Kepang Dan Kepangannya Juga Jangan Terlampau Kenceng Karena Kalau Nanti Terlampau Kenceng Kepangannya Agak Kecil Ini Boleh Teman Teman Lihat Ini Nanti Saya Bantu Pakai Hairpin Ini Saya Pakai Hairpin Untuk Menjepit Nah Sisanya Itu Ya Sisa Kepangannya Itu Kita Bisa Langsung Sambungkan Ke Buklenya Ini Kita Boleh Congkel Ya Supaya Dia Lebih Menonjol Lagi Keluar Kepangannya B Geoff B champions Un οι boule TP ini boleh teman-teman lihat saya bantu ya pakai jepitan hairpin ya di sisanya juga ya saya langsung masukkan ke bukle-nya lagi nih setelah terbentuk ya jepitan hitamnya kita boleh cabut kita langsung bantu pakai hairspray ya ini kita pelan-pelan membentuk ulang lagi ya sambil kita hairspray dan membentuk ulang lagi ini oleh teman-teman ini sanggulnya sudah selesai sudah cakep ya ini modelnya jadi ada tiga kreasi ya ada kepangannya ada buklenya ada siripnya oke ini ya hasilnya sudah selesai dia ada tiga kreasi ya ini ada siripnya ataupun seratnya ada buklenya ya ada kepangannya ini boleh teman-teman lihat ya ini siripnya sangat jelas ya selamat mencoba salam kompeten selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati